Halo semuanya, ketemu lagi di Konovan di KMP Badminton Hari ini aku akan membuat satu video komparasi mengenai dua racket speed power terbaik versi KMP Badminton yaitu racket VLED TI-88 vs NanoFlare 1000 Game jadi ketika aku nge-review racket NanoFlare 1000 Game di video sebelumnya banyak sekali orang bertanya, bang dibanding TI-88 mana sih yang lebih baik dan disinilah aku akan jawab pertanyaan kalian secara langsung jadi buat kalian penasaran, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip dan buat temen-temen yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe, subscribe, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton ini biar makin bergembang lagi kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton oke temen, kita selanjutnya masuk ke review session di depan gue ini sudah ada 2 buah racket yang akan kureview di video kali ini yaitu VLED TI-88 vs NanoFlare 1000 Game jadi disini aku akan ngebandingkan secara head-to-head dari kedua racket ini mana sih yang lebih cocok dengan gaya permainan kalian jadi di video sebelumnya ketika aku ngebahas racket NanoFlare 1000 Game banyak sekali yang bertanya, bang dibanding VLED TI-88 pilih mana? dan disini aku akan jawab pertanyaan ini di konten channel kali ini oke, jadi kita akan bahas racket ini secara head-to-head versi KMP Badminton dan semoga aja dengan videoku kali ini bisa ngebantu kalian yang masih ragu pilih TI-88 atau NanoFlare 1000 Game untuk kalian jadikan racket andalan kalian selanjutnya oke, kita akan bahas ke poin pertama yaitu harga racket ini dahulu untuk harga racket ini jujur aja kalau ditanya head-to-head ini jujur aja selisih harganya kurang lebih ya jadi untuk NanoFlare 1000 Game ini dibanderol di kisaran 1.500.000 rupiah untuk yang TI-88 dibanderol di kisaran 1.200.000 sampai 1.300.000 rupiah jadi selisih 200.000 rupiah untuk kedua jenis racket ini jadi VLED TI-88 sedikit lebih murah dibanding 1000 Game oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu Balance Point untuk Balance Point, racket ini untuk TI-88 yang warna hitam jadi disini aku akan bedain yang warna kuning ini adalah 1000 Game yang hitam ini adalah TI-88 oke, untuk Balance Point pada racket TI-88 atau VLED TI-88 ini ini Balance Point-nya setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan Balance Point pada racket ini cenderung ke even Balance Racket 292-290mm jadi jujur aja, dengan Balance Point seperti ini swing racket ini lincah dibanding NanoFlare 1000 Game ini yang memiliki Balance Point di angka 297 setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan jadi berasa agak sedikit bandul aja jadi agak sedikit berasa head heavy ketika kalian menggunakan racket ini oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu Soft untuk Soft, kalian bisa lihat sama sama-sama medium jadi nggak gimana kaku-kaku amat jadi buat kalian yang mau cari racket nyaman dipakai racket yang user-friendly kalian bisa pertimbangkan kedua racket ini dan kita akan bahas untuk poin selanjutnya yaitu Berat untuk Berat, dikarenakan NanoFlare 1000 Game ini adalah varian for you atau untuk 1000 Game ini hanya ada varian for you saja jadi aku bandingkan head-to-head biar apple to apple ya jadi aku pilih TI-88 yang varian for you juga disini aku head-to-headkan kedua racket ini biar lebih imbang aja jadi kalian nggak gimana ragu ketika kalian pilih kedua racket ini oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu Tension untuk Tension Racket Valet TI-88 dapat ditarik sampai 35 lbs dan untuk NanoFlare 1000 Game dapat ditarik sampai 28 lbs jadi selisih Maximum Tension untuk kedua racket ini cukup signifikan jadi untuk TI-88 dapat ditarik sampai 35 lbs dan untuk NanoFlare hanya dapat ditarik sampai 28 lbs dan disini aku tarik dengan tarikan yang sama 28 lbs dengan senar yang cenderung sama juga ini Ultimax dan ini juga Ultimax dan ini adalah hitting soundnya jadi kalian bisa bandingkan secara head-to-head oke, untuk TI-88 wow kalian bisa dengar untuk kualitas material aja kalian bisa bedain jadi mengapa ini Wii Racket lebih mahal dikarenakan material yang digunakan Wii Racket NanoFlare 1000 Game memang cenderung lebih bagus dibanding Valet TI-88 kalian dengar sekali lagi oke, untuk hitting sound dari racket ini atau Valet TI-88 aku bisa bilang untuk hitting soundnya agak sedikit kurang garing dibanding NanoFlare 1000 Game yang seperti ini keren padahal sama-sama 66 Ultimax oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu desain chart untuk desain chart kalau kalian yang sudah punya Valet TI-88 kalian pasti sudah tahu racket ini mungkin dikarenakan racket yang lama jadi kualitas chart yang dihasilkan di racket ini agak sedikit kurang jadi sedikit miss hit saja sudah sedikit terkelupas atau chip dibanding NanoFlare 1000 Game yang aku sudah pakai cendung sudah masuk ke 2 minggu ya jadi ini sudah minggu ke 2 menggunakan racket NanoFlare 1000 Game ini masih selalu ada di dalam tasku jadi jujur aja racket ini memiliki kualitas chart yang lebih baik dibanding TI-88 jadi secara head-to-head aku sudah bandingkan secara head-to-head dari harga berat balance point shaft tension grommet oh, grommet belum untuk jumlah grommet racket ini berjumlah 76 HAT sama-sama berjumlah 76 HAT jadi aku udah grommet nggak usah kita bahas lagi dan untuk bentuk frame untuk bentuk frame di sini sama-sama isometric ya teman jadi kalian bisa lihat untuk NanoFlare 1000 Game isometric untuk TI-88 juga isometric dan untuk bentuk frame racket ini untuk yang TI-88 dibuat sedikit sword jadi membuat ayunan racket ini lebih lincah sedangkan untuk NanoFlare 1000 Game kalian sudah tahu aku udah bahas racket ini di video sebelumnya jadi kalau kalian belum nonton video review jujurku tentang racket ini kalian bisa nonton aku akan kasih link videonya di kotak deskripsi oke untuk bentuk frame racket ini emang nggak gimana dibikin sword seperti yang TI-88 tapi dibuat pipi jadi kalian bisa lihat ini pipi seperti racket NanoFlare 700 yang membuat ayunan racket ini juga sama-sama lincah jadi kita akan bahas racket ini secara head-to-head gimana sih apa sih perbedaan dari kedua racket ini versi KMP Badminton oke sebelum kita masuk lebih dalam lagi alangkah baiknya aku mau disclaimer dulu disini aku punya mereview jujur menurut pengaman pibadiku menggunakan racket-racket yang telah aku coba termasuk kedua racket ini jadi kalau ada teman-teman atau pihak tertentu yang nggak suka dengan hasil review jujurku aku mohon maaf dulu aku tekankan sekali lagi beda tangan beda feeling oke kita bahas kedua racket ini secara head-to-head mana sih dari kedua racket ini yang lebih cocok dengan gaya permainan kalian jadi jujur aja kedua racket ini bisa kukategorikan racket paling kurekomendasikan buat kalian yang suka dengan racket speed dan power ada TI-88 ada NanoFlare 1000 Gaming mengapa aku nggak komparasikan satu racket lagi yaitu 3D kalibat 600 Combat dikarenakan yang aku rasakan untuk 3D kalibat 600 Combat cenderung ke racket speed dan lebih ke powernya jadi untuk yang lebih balance speed power aku bisa bilang kedua racket ini bisa kalian pertimbangkan walaupun harganya kurang lebih tapi yang aku rasakan kedua racket ini masih ada sedikit perbedaan oke untuk poin pertama yaitu speed untuk speed kalau kalian suka permainan cepat kalau kalian suka permainan yang defensive player kalian bakalan lebih cocok menggunakan racket Violet TI-88 dikarenakan balance pada racket ini yang cenderung even balance membuat ayunan racket ini sangat lincah ketika kalian bermain di depan untuk kalian cegat-cegat bola enak untuk permainan drive enak untuk kalian yang suka defense juga sangat nyaman sekali sayang sekali untuk Violet ini gak menggunakan EB-cap alangkah baiknya kalau Violet menggunakan EB-cap bahkan lebih enak lagi untuk peletakan jempol ke tangan kita ketika kita defense jadi untuk defense ini yang membuat aku sedikit kurang suka aja jadi untuk Nano Flash 1000 game dikarenakan dia udah ada EB-cap jadi peletakan jempolnya enak sekali jadi sangat nyaman untuk TI-88 emang untuk permainan speed bagus untuk permainan defensive juga sangat bagus jadi untuk aku pribadi dari kedua racket ini kalau kalian bertanya mana sih yang lebih cocok untuk kalian yang tipikal permainan speed ini lebih bagus dibanding Nano Flash 1000 game mengapa aku bilang Nano Flash 1000 game ini kurang kurang maksudnya agak sedikit kurang dibanding TI-88 dikarenakan ini racket cenderung BP-nya atau balance point-nya ini heavy jadi aku berasa walaupun tipikal racket ini speed tapi dengan balance point yang tinggi dan juga soft yang medium membuat ayunan racket ini ketika melakukan swing secara cepat ini agak sedikit telat dibanding TI-88 jadi untuk aku pribadi untuk permainan speed aku lebih unggulkan TI-88 dibanding Nano Flash 1000 game jadi buat kalian yang tipikalnya defensive player atau kalian yang suka speed player kalian bakalan lebih nyaman menggunakan TI-88 oke kita bahas ke poin selanjutnya yaitu control untuk control dari kedua racket ini aku bisa bilang ini sama sama-sama baiknya jadi buat kalian yang suka permainan control dengan soft yang cenderung medium bakalan enak menggunakan kedua racket ini jadi untuk control aku bisa bilang kedua racket ini seimbang sangat-sangat nyaman apalagi kalau kalian menggunakan senarai yang cenderung kaku ya jadi aku saranin kalau kalian beli kedua racket ini kalian bisa pakai X-Ball 65 buat kalian yang tipikalnya all run atau kalian mau lebih power kalian kurang kalian bisa pakai X-Ball 63 itu lebih bagus lagi kalau kalian powernya besar atau kalian yang tukang smash tapi mau cari senar yang kaku kalian bisa pakai 66 force digunakan di kedua racket ini ini hanya saranku jadi untuk aku pribadi ini aku menggunakan dua-duanya menggunakan 66 ultimax aku berasa agak agak mantul atau agak empuk aja untuk kedua racket ini jadi setelah senar ini putus aku bakalan pindah ke mungkin ke 66 force ataupun X-Ball 65 oke kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu smash untuk smash atau untuk bermain power aku bisa bilang ini dia racket si kuning langsat ini yang membuat power dari kita berasa pede ketika kita menggunakan racket ini walaupun racket ini tipikalnya speed tapi yang aku merasakan untuk ketika aku bermain power ini berasa nyaman dikarenakan balance point yang tinggi dan juga soft yang medium dan juga kalian bisa lihat frame racket ini yang dibuat lebar seperti tona 2800 ya ini mirip sekali dengan tona 2800 kalau kalian punya tona 2800 kalian bakalan lihat frame racket ini mirip lebar ya jadi buat aku pribadi ketika aku menggunakan racket ini untuk permainan power ini lebih bagus dibanding TI88 dikarenakan kalian lihat ini hanya berasa cepat walaupun kedua racket ini aku bisa bilang powernya kurang lebih 11-12 tapi aku bisa bilang untuk kalian bertanya secara signifikan aku bilang nano flash 1000 game lebih baik dibanding TI88 jadi ini aja yang aku bisa bedain buat kalian jadi buat kalian yang mau cari tipikal racket speed dan lebih suka defense kalian pilih TI88 kalau kalian mau cari racket yang speed tapi powernya lebih besar kalian bisa pilih nano flash 1000 game ini aja perbedaan dari kedua racket ini jadi yang satu menang di speed satu menang di power oke mungkin video kali ini moga-moga aja dengan video kali ini bisa ngebantu kalian untuk nentuin mana sih yang bakalan cocok kalian pakai menjadi racket andalan kalian apakah TI88 atau nano flash 1000 game oke mungkin video kali ini kalau kalian suka langsung aja tekan tombol like komen dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar kedua racket ini baik TI88 ataupun nano flash 1000 game kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar aku akan jawab satu persatu dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salam di racket ciao selamat menikmati